Pembangunan terkini terkait penyidikan dugaan tidak pidana korupsi pada pembangan titik cabang Surabaya. Bisa saya sampaikan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Tim Penuh, Tim Penyidik Kejaksaan Agung dan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berhasil menangkap tersangka M-Tuslan yang sejak 1 Juli, 1 Juli sudah kami tetapkan sebagai DTU. Yang bersambutan kita tanggap di pintu tol Sauraja, Pemekaran, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dekan-dekan kasih kalian, menangkap seorang DPU itu gak gampang. Ini saya mengapresiasi kinerja teman-teman di bidang hidal, Kejati, Kejati Jawa Barat, Kejaksaan Agung dan Tim Penyidik yang terus melakukan monitoring dan terus melakukan pelacakan daripada keberadaan yang bersambutan. Dan Alhamdulillah yang bersambutan sudah berhasil kita tanggap dan akan kita jalankan proses pendidikan kepada yang bersambutan. Sebagaimana saya sampaikan bahwa yang bersambutan mengajukan kredit modal kerja Rp40 miliar. Yang ditandatangani oleh yang bersambutan dengan pihak bank NTT adalah sebesar Rp40 miliar. Otomatis yang harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersambutan adalah Rp40 miliar. Sekalipun senyatanya dia hanya terima kurang lebih Rp8,6 miliar. Sisanya diserahkan kepada Stephanus Suleiman. Makanya dengan konstruksi juridis yang kemungkinan, maka sangat jelas bahwa kredit itu semata-mata untuk menggarang uang negara. Dalam hal ini uang bank NTT. Tadi saya sempat berbincang ketika saya mau masuk ke atas, rupanya bersambutan mau sholat. Saya tanya, yang bersambutan menyampaikan memang benar saja awal dengan model seperti itu, maka kredit itu tidak mungkin dibayar. Tidak mungkin kredit itu dilunasi. Karena apa? Yang bersambutan hanya terima Rp8,5 miliar. Dan dia mempertanggungjawabkan Rp40 miliar. Itulah. Dan tadi pembicaraan saya lihat ada teman wartawan juga direkam. Saya ingin tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur itu adalah transparan. Akuntabel. Dan tidak ada yang ditutupi. Kemarin kan ditanya saya, kenapa KJPP tidak jadikan tersangga? Itulah strategi penyelidikan. Kenapa notaris tidak jadikan tersangga? Itu adalah strategi penyelidikan kami. Yang terpenting dari mereka-mereka kami sudah mendapatkan uang yang diterimanya. Karena untuk menetapkan seseorang menjadi tersangga adalah dua alat bukti dan alat niat jahat dari mereka-mereka ini. Ya. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian. Dan saya sampaikan juga. Tidak tertutup kemungkinan. Kalau hasil penyelidikan, dugaan penghalang-halangan proses penyelidikan-penyelidikan tindak bidang akurusi terjadi, maka akan kita segera naikkan setahap penyelidikan. Pasal 21. Jadi siapapun, saudara, yang menghalang-halang proses penyelidikan-penyelidikan akan saya kejar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.